DPR RI mengesahkan pengangkatan kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Agus Subianto, untuk menjadi Panglima TNI pada selasa 21 November 2023. Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test, calon Panglima TNI tentang pemberhentian laksamana TNI Yudho Margono SEMM dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui? Setuju. Adapun, Agus Subianto menggantikan Panglima TNI laksamana Yudho Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Usai pengesahan oleh DPR, Agus secara resmi akan dilantik sebagai Panglima TNI yang baru oleh Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 22 November 2023. Kabar pelantikan itu diunggapkan langsung oleh Agus Subianto setelah pengesahan. Insya Allah, pelantikan menjadi Panglima TNI besok jam 10, Insya Allah oleh Bapak Presiden Jokowi, ujar Agus. Lalu, siapa? Sosok yang akan menggantikan Agus Subianto sebagai kepala staf Angkatan Darat atau KSAD yang baru? Agus Subianto mengatakan, Sosok pengganti dirinya sudah bisa ditebak publik, meski dia tidak menyebut secara spesifik siapa sosok tersebut. Mungkin kita bisa menerka-nerka siapa yang akan jadi KSAD, berprestasi dan eligible, layak dan memenuhi syarat, gak mungkin dari bintang 2, jelas Agus. Belakangan, mengerucu tiga nama perwira TNI berbintang 3 untuk menjadi calon KSAD yang baru. Tiga nama itu yaitu Pangkostrat Legend Maruli Siman Juntak, Kepala BNPB Legend Suharyanto dan Koordinator Staff Ali atau Koorsahli KSAD Legend TNI Inyoman Cantiasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.